KEMU BABAK! Nah, ini dia kamarnya. Ya ampun, ayah. Bagus, kan? Ih, kamu tuh selalu kasih surprise buat aku. Oh, iya dong. Kamarnya kayak gimana, yang bagus nggak? Kita lihat aja ya. Let's go! DAAAH! UKA! 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 Eh! Eh! Ya ampun! Apaan sih? Apaan sih om tur dong? Kok ada dia lagi sih? Iya. Apaan sih? Ini hotel apaan sih? Kok udah beginian? Tuh, lihat kamarnya bagus kan? Pas buat honeymoon. Kakak kan mau tunikah pas lagi COVID-19 nggak? Enggak dong. Udah lepas dari itu belum. Sini naik aja, Kak. Iya ampun. Kita bertiga. Bertiga kan lebih enak. Berdua. Ngobrolnya. Ngobrolnya. Ngobrolnya, yuk. Nah, ini kita ngomong di atas kasur ya. Mudah-mudahan nggak jadi masalah lagi. Selalu dapet masalah ya? Pernah, pernah yang di atas kasur jadiin masalah. Pernah. Tapi udah minta maaf orangnya. Oke, mantap. Nah, aku mau nanya-nanya lagi nih. Kan kalian beda umur 18 tahun nih. Gimana tanggepan orang tua? Kalian kaget nggak sih? Awalnya sih kaget. Hah? Orang tuanya bagus pasti? Iya. Terus? Disangkanya jadi pacarnya bokap gue. Terus? Tapi seiring waktu gue jelasin. Terus kemudian kasih pengertian lah bahwasanya ya. Kalau kehidupan kita, kita yang jalanin. Terus kemudian insya Allah akan bertanggung jawab terhadap pilihannya sendiri. Terus kemudian juga kalau misalnya resiko apapun, kita hadapin sama-sama. Gimana jatuh bangunnya dalam usaha sama-sama gitu. Bener. Karena kan percintaan itu nggak bisa ditakar dengan umur ya kak? Betul. Iya betul. Surprise sih sebenernya. Surprise buat bagus juga buat aku. Tapi bagus ini termasuk laki-laki muda yang bertanggung jawab nggak? Iya banget. Dewasa banget lah. Makanya bisa ngipangin. Kalau dia nggak dewasa kayaknya nggak mungkin jual misal ketemu. Gitu. Kalau masih kayak apa namanya? Anak kecil? Anak kecil yang bikin rempong, yang bikin ini kayak pokok. Selingkul-selingkul nggak? Enggak sama sekali. Jadi banyak orang itu bisnis, ngebesarin bisnis, bekerjaan, keluarga, udah gitu aja. Oh, lurus ya. Mungkin masih baru kali kan? Belum 2 tahun, 3 tahun. Belum 2 tahun. Pacat totalnya? Iya. Pernikahnya setahun. Pernikahnya setahun. Bisnis barengnya itu udah 4 tahun, nikahnya hampir setahun. Jadi lumayan sih. Nah ini ada arti sele lagi. Perlu 3 tahun Emma Waroka mantap menikah dengan bagus pria usia 18 tahun. Nabi Buda. Nabi Buda. Oh udah cukup. Udah kurus ya. Gimana ya? 3 tahun. Nah itu karena kita emang mulainya dari tadi bootcamp. Terus kita putuskan untuk buat bisnis bareng di fitness juga. Nah dari situ mengenalnya jadi lebih dalam lagi. Karena kan ada bisnis nih. Otomatis berdua harus profesional juga. Terus saling mengenal. Percaya. Nomor 1 pasti percaya dong. Nah setelah 3 tahun. Aku juga mantap. Bagus mantap. Akhirnya kita nikah. Jadi memang perlu apa ya. Kalau menurut aku tuh gak bisa buru-buru nikah gitu. Gitu tuh gak bisa sih Shay. Tidak ada waktu bagus. Ngenalin emang waroka ke mamanya bagus. Ma. Aduh habis gua pil. Sini lah. Sini sini dulu dulu. Aaaaah. 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 Wow. Aaaaah. 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 Kamu bawa tante dari mana? Ini bukan tante ini pacar aku ma. Waaah. Iya. Karena kena bisa di marketerkan klub. Pasti ini kamu dipepet ya? Kalo dipepet. Engga dong. Ini bener-bener aku tuh sayang sama dia. Ini aku introduce ke mama. Bener-bener mama harus kenal dia baik-baik. Terus kemudian dia juga. Mau mengenal mama untuk lebih sayang nanti ke depannya. Lebih sayang yaa. Ini umurnya sama sama mama. Mama, Mama harus panggil apa ke dia? Engga dong beda, Mama harus 12 tahun Ini sebenernya masih 21, Ma Sebenernya masih 21 21 jahit Cuma KTP sama paspor semuanya palsu itu Yang udah lah, gimana Mama? Kalau anak udah cinta itu tidak bisa dipaksakan lagi untuk dipisahin Nah itu dia, Ma Oke, sini sini saya Duduk sama Mama saya Sebagai anak ya, Ma Iya bener Sebagai anak, karena ini jangan ini ya Ma Iya, Mama kasih tau kamu Iya, gimana? Kalau nikah itu Kalau istinya Apa-ngapain Jangan ribut Semua itu bisa diselesaikan dengan baik-baik Emang kau tuh ngerasa nggak pernah kayak gitu kalau ngomong anaknya Jangan kayak Mama, udah 3 kali kawin serelek Oh kalau jari-jari Sampai yang mana? Yang kecatat apa yang enggak, Ma? Semuanya dicatat Udah, 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 udah mau jalannya udah Ya udahlah Ya udah, oke Udah Pertama kali bagus ngelamar kakak Emma Waroka gimana? Akhirnya bagus Percaya Oh kayaknya Emma ini adalah jodohku yang dikirimkan oleh Tuhan Woy Sebenernya kita udah planning lama ya Dari 2018 ada keinginan buat nikah bareng Karena udah Ya setahun udah cukup lah sebenernya Cuma Memang kesempatannya sama Allah dikasihnya 2019 ya Ya udah Teritiam dulu terus kemudian pengenalan lebih deket lagi Hmm Kalau orang tua sih datang Orang tua Di awal orang tua aja deketin semuanya Keluarga-keluarga besar Keluarganya Emma Keluarganya Gue terus kemudian Kita saling kenal keluarga Akhirnya kita cerita bahwasanya kita pengen serius gitu Akhirnya nikah Akhirnya nikah Tapi nikahnya waktu itu diramein gak sih kak? Enggak, kita di masjid aja Keluarga sama temen yang deket Cuma berapa orang aja gitu Nah 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 Ya ampun Gak kan Hal romantis apa yang pernah bagus lakukan Supaya yang pernah berkesan di kakak Emma Warokat? Pokoknya dia jago banget midget Jadi dia tau anatomi tubuh dan otot Bener-bener otot Jadi kayak sport massage gitu Kalau artis olahraga kayak lari marathon Atau olahraga yang berat, bootcamp apa Nanti otot yang Keselaya otot itu dipegang sama dia sembuh Oh gitu Dan dia memang tangannya Berbakat Jadi kalau dia gak enak tuh bagian bahu Leher Jadi kalau udah sakit Ya udah gak bisa tidur Nenyak Jadi kamu ngenduk dulu Baik banget sih Oke Baik Bu 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 Kalau dia sakit bagian apa Udah Terus 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 Kadang bagian leher Biasanya kalau midget berapa jam sih? Berapa jam? Tergantung ya Sebenarnya midgetnya yang cepat sih Enak banget yang 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 tuh pengang Sayang Ha 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 Relax Kerenangan Kalau dipinggitin Udah lama yang ada yang mangesayang ya Iya Iya Ayo Yang enak ya Ini aja Dia yang kelahirannya tahun 74 aja lah Bu, maksudnya dia ngelap-ngelap-ngelap Makanya belajar sama gue, yuk Ya dari aku, Japri ya Iya, Japri ya Aduh, aduh Aduh Loh, kenapa? Aduh, leher aku sakit juga nih Oh, lehernya? Oh, sini-sini, dipijitin-pijitin Kenapa sih? Oh, geser dulu, geser dulu ya Ini harus langsung ditanganin nih Aduh, ampun Kalau enggak, nanti lehernya Ih, kenapa sih? Enak-an Ini lehernya, leher ke kanan, leher ke kanan Biasanya stretch you, lehernya bagian sini Enak kan? Nah, nah Ya ampun, Bebs Kapan sih aku punya suami yang perhatian kayak bagus? Mana bisa pijit lagi? Relax, kamu ini merem dulu, relax Karena harus relax, bener-bener Tarik nafas, buang nafas Ini sama-sama langsung ke kaki ya Kayaknya langsung dari leher ini sakit juga ke kaki Bener tuh Tahan dulu, tahan, relax Iya, relax, terus Terus Masih marah, masih marah, masih marah Relax, kan dari leher itu langsung ke kaki Aduh Makasih ya, Mas, Bang Ini mah bukan bagus Ini mah bukan cowok Ini mah bukan cowok Ini mah bukan cowok Salah Tidak pegang aja Tidak pegang aja Keluar Keluar Biar bikin gitu juga Tetep aja deh, sial Yaudah, Mak, jangan kemana-mana tetap ini kita kemo Kemo banget Pakan aja ya Ready Yuk Percaya Hap, hands up Wah Dapat kakinya, dapat kakinya Dapat kakinya Dapat kakinya Dapat kakinya Tentu 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 hl Maaf Sampai